Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang baru-baru ini viral tentang babi Kemudian ada orang bertanya, apa hukumnya makan babi? Mengapa babi itu diharamkan? Apa sih rahasianya Allah mengharamkan? Atau makan babi juga gak apa-apa Nyatanya sia-sia saja sebagaimana kita lihat Para pemirsa sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT Dan kepada kitabnya Al-Quran Al-Karim Ada rahasia setiap ciptaan Allah SWT Begitu juga setiap perintahnya Kalau kita mau bertanya seperti itu Nanti akan kita pertanya semuanya Mengapa sih Allah menciptakan nyamuk? Apa gunanya? Mengapa ini kok kecil? Dan seterusnya mengapa ada mikroba? Kalau pertanyaan-pertanyaan itu Kemudian Allah menuruti untuk menjawabnya Maka justru akan menyulitkan kita semuanya Saya mau mengambil contoh Mungkin kita ingin bertanya Mengapa sih mikroba gak ditampakkan? Allah itu Maha Kuasa Mengapa Allah tidak ditampakkan? Mengapa Allah tidak terlihat? Tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada wujudnya Tidak semua Allah tampakkan itu Yang tidak tampak itu tidak ada Ada Saya memberi contoh logika ringan lagi Kalau Allah menuruti kita Kemudian ditampakkan Misalkan mikroba dan semua Ditampakkan oleh kasat mata kita Kemudian kita mau makan Apa sanggup kita mau makan? Pasti tangan kita ini banyak kuman Makanan kita dan lain-lainnya Cobalah kita Kalau kita mau menggunakan mikroskop Pasti kita akan menyulitan Tapi kemaharohmanan Maha Kuasaan Allah Allah tidak tampakkan Supaya apa? Memudahkan jalan hidup hambanya Itu adalah bahkan dari seharusnya Begitu juga dalam kaitannya Dengan Allah menciptakan babi Allah menciptakan babi Bukan berarti Wah ini tidak ada manfaat Tetap ada manfaatnya Manfaatnya apa? Menjadi pelajaran bagi kehidupan manusia Jadi para pemirsa Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah Ada beberapa pengharaman Yang pertama Hurimat Alaikumul Maitatu Diharamkan atas kamu Makan bangkai Bangkai apa saja Kecuali bangkai belalang Dan ikan di lautan Kenetipun sudah menjadi bangkai Tapi Allah menyatakan Di atap halal Maka halal dimakan Tetapi kalau ada hewan Daratan yang kemudian Menjadi bangkai Maka tidak perlu dimakan Karena apa? Karena ada nilai mudurut Yang luar biasa Bagi Apa itu Bahaya dari tubuh kita Allah menjaga dari semuanya itu Yang kedua Dalawadamu Darah juga tidak dibulihkan Makanya kalau ada Abis menyembelih Kemudian ada darah Ada sebagian masyarakat Yang karena ketidakpengetahuan mereka Kemudian akhirnya Dibagukan Nah ini berbahaya Karena inilah yang Sustus akan membahayakan Bagi penyakit jantung Kata dunia medis Begitu juga Apa itu Walah malhinjir Daging babi Daging babi juga diharamkan Para pemirsa Yang dihormat Allah Subhanahu wa ta'ala Kata ilmuwan itu Menjelaskan begini Mengapa babi diharamkan? Sebab disana Ada sekian Puluh Bahkan sekian ratus Bahaya kuman yang ditimbulkan Salah satunya adalah Apa namanya Pita Cacing pita Mungkin orang mengatakan Oh ini bisa dimatikan Sekian ratus Derajat seoskum Dan tidak Tidak seoskum semacam itu Yang kedua adalah Ada hewan ini adalah Ada DNA yang mirip manusia Apa maknanya Kalau DNA ada kemiripan Dekat dengan manusia Itu ada Apa namanya Transmisi perilaku Yang ada disana Yang ketiga Ternyata Apa itu Babi ini adalah Hewan yang paling kotor Bayangkan Ketika makanan sudah tidak ada Maaf Kotorannya pun dia makan Yang kedua Babi ini adalah Di antara hewan Yang tidak ada nilai jealous Tidak ada nilai cemburu Bayangkan Kalau misalkan Mohon maaf Kalau misalkan Kita membawa ayam Kemudian ingin ayam ini Berebut dengan Ayam betina misalkan Kemudian ada Dua ayam jago Maka Dua ayam jago ini Akan bertempur dulu Untuk memberebutkan dia Salah satu terkalkan Baru dia reput Tapi apa yang terjadi Dengan babi Justru dia mempersilahkan temannya Membantu proses Proses kegiatan Seksualitas Seksualitas daripada hewan Apa mananya Hewan ini adalah Termasuk Nah inilah perilaku-perlaku Inilah yang lo jaga Tapi lebih dari itu semua Bahwa ada kandungan Dari daging babi Pita dan seterusnya Yang membahayakan Yang ini adalah Dikramkan Allah SWT Tentu hanya Allah SWT Yang tahu Raja di balik semuanya itu Kita hanya diberikan Pelajaran-pelajaran Pokoknya saja Dan Dan ingat Setiap larangan Allah SWT Itu pasti ada nilai mudurut Yang luar biasa Makanya Allah menginginkan Hambanya menghindarinya Begitu juga sebaliknya Setiap perintah-perintah Yang Allah berikan pada hambanya Maka itu ada nilai manfaat Yang luar biasa Maka hambanya Maka hambanya Diminta untuk mengerjakannya Jadi kalau ada pertanyaan Wah gak apa-apa Dimakan Itu berarti dia Tidak paham Dan tidak mengerti Bagaimana tunturan agama Mari kita menghormati Mari kita mentati Mari kita ikuti Dan penjelasan-penjelasan Medis dan argumentatif Telah dibanyak dijelaskan Mengenai bahaya Daripada Daging babi Bagi kehidupan manusia Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita Untuk mengimani Firman-firmannya Dan menggunakan Nalar jernih kita Untuk melihat Bagaimana perspektif ini Memberi manfaat Dan juga termasuk Menjaga kehidupan manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh